Aduh, aku deketkan, sering pusing, mual, haidku juga gak lancar, apa aku terlalu stres ya? Dan kenapa ada ngemar di badanku? Apa aku jadi korban? Stop, stop, stop. Jangan mikir kejauhan. Kamu pernah ngerasain ini juga gak sih? Bisa jadi kamu sedang anemia lho. Anemia termasuk kondisi malnutrisi, di mana kondisi yang terjadi ketika tubuh kamu tidak membuat cukup sel darah merah yang sehat atau sel darah tidak bekerja dengan benar. Tubuh kamu membutuhkan zat besi untuk membuat hemoglobin, bagian dari sel darah merah yang membawa oksigen melalui darah kamu ke seluruh bagian tubuh. Jadi, kalau darah normal itu seperti ini, tapi kalau yang sedang anemia akan seperti ini. Ini perbedaannya ya. Yang akan kamu rasain waktu anemia itu bisa kelelahan, badan lemah, sakit kepala ringan atau pusing, kemudian ada sesak nafas, dan kuku itu pucat. Jantung juga bisa berdetak dengan cepat atau tidak teratur. Jadi, bukan karena kamu lagi baper, tapi ini memang adalah gejala dari anemia. Selain itu juga akan muncul beberapa memar di badan, tapi bukan karena terbentur. Penyebab anemia itu apa sih? Bisa karena pendarahan, seperti akibat kecelakaan, persalinan, operasi, atau memisan yang parah. Selanjutnya, adanya penyakit hati bukan iri atau dengki ya, tapi seperti hepatitis atau serosis. Dan terakhir bisa dikarenakan asupan yang kurang kandungan zat besi, B12, dan asam polat. Di mana, kadar normal hemoglobin, yaitu laki-laki, itu kurang dari 13 gram per desiliter, dan kan wanita dewasa tidak hamil, itu kurang dari 12 gram per desiliter. Dan untuk kadar normal, kalian bisa baca di website aku, linknya akan aku taruh di deskripsi ya. Jadi, kamu udah pernah cek hemoglobin kamu belum? Jika sudah, dan kamu melihat hasil kadar hemoglobin kamu turun, ini solusinya. Jika terlalu rendah, kamu akan direkomendasikan untuk minum zat besi, asam polat, dan B12. Terkadang juga disertai dengan penambahan vitamin C. Semua ini harus dikonsultasikan ke ahli gizi kamu ya. Kamu juga bisa benahi dari asupan makanan kamu. Pertama, asupan zat besi. Karena zat besi ini memiliki beberapa fungsi penting, yang utamanya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh kamu sebagai bagian dari sel darah merah. Apalagi pada wanita, kehilangan zat besi ini itu sangat paling sering dikarenakan menstruasi. Dan ini sumber makanan zat besi yang bisa kamu dapetin. Pertama, ada hati ayam, kemudian kerang, bayam dikukus, tempe, tiram, dan daging sapi. Yang kedua, yaitu makan makanan yang tinggi asam polat. Kalau asam polat ini, kamu bisa dapetin di sayuran. Sayuran hijau seperti bayam, asparagus, kalis, lada, kol, ataupun brokoli. Kamu juga seimbangkan makan buah-buahan yang mengandung asam polat seperti alpokat, kemudian ada pepaya, pisang, dan ada di beberapa buah termasuk buah naga. Kamu juga bisa dapetin asam polat itu di dalam kacang-kacangan loh. Terakhir, vitamin B12 yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan kesehatan sistem saraf. Seperti tadi ada kerang, kemudian kepiting, ikan sarden, bahkan ikan tuna yang sangat banyak di laut kita juga memiliki kandungan tinggi B12. Selain itu, juga ada daging sapi, daging ayam, telur, serta di dalam yogurt dan susu juga ada loh. Itu semua adalah asupan makanan yang perlu kamu perhatikan saat kamu lagi ngerasain yang namanya mual, pusing, kemudian menstruasi gak lancar. Bahkan mungkin kamu ngerasa mudah pingsan di beberapa momen tertentu. Kita sama-sama jaga kesehatan yuk! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke siapapun. Aku akan sangat senang sekali saat aku dan kamu bisa berbagi ilmu saat ini. Salam bahagia!